kita dulu kesimpulannya kita dulu halo siap, jelas iya, oh saya dulu ya oke, bismillahirrahmanirrahim penutup dari saya bahwa saya sudah mengatakan tadi bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda di dalam perspektif Islam, kalau Nabi dia mendapatkan wahyu tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya sedangkan Rasul Allah mengutus para Rasul untuk memindah manusia dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan mereka dari kesesatan menuju petunjuk dari kekafiran dan kesyirikan menuju cahaya Islam yang terang beneran makanya dakwah yang dijalankan oleh para Rasul adalah untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman kesyirikan dan paganisme menyucikan masyarakat dari noda kehancuran, kerusakan, arnakisme dan kegoncangan makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 213 pada mulanya semua umat ini satu lalu Allah mengutus para Nabi untuk memberitakan kabar baik dan memperingati hal-hal yang harus diperingati dan Allah menurunkan kepada mereka kitab kebenaran mengenai apa-apa yang diperselisihkan oleh mereka nah, ayat ini mengisyarakan bahwa umat manusia sejak masa Nabi Adam manusia pertama di dunia mengikuti petunjuk dan agama yang benar yaitu agama Islam nah, setelah Nabi Adam kemudian wafat Allah mengutus Nabi Syif yang mengikuti jejak langkah ayahnya yaitu Nabi Adam menyebarkan agama Islam dan menerapkannya di muka bumi setelah Nabi Syif wafat Allah mengutus Nabi Idris terus sampai Nabi Muhammad SAW itu penutupan dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan perlu diketahui bahwa syarat seorang Nabi ini syarat ya kalau syarat itu satu tidak terpenuhi maka semuanya gugur kalau syarat itu harus terpenuhi semua kalau satu saja tidak terpenuhi maka semuanya gugur tapi kalau cara atau jalan maka satu kena-kena semua nah, syarat seorang Nabi itu satu sidik dia jujur dua tablik Rasul ya dia wajib menyampaikan kemudian amanah dia harus amanah kemudian terakhir fatonah itu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Nabi atau Rasul fatonah artinya cerdas dan syaratnya Nabi juga harus lebih tampan daripada umatnya itu ada di Islam itu jadi kalau ada Nabi orangnya tidak tampan ya kayak Nabi Luga ya itu sudah jelas tidak benar ya karena di dalam Islam syarat Nabi itu harus lebih tampan daripada umatnya sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Masya Allah Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh aduh ini luar biasa sekali teman-teman gak sedikit ilmu yang saya catat dari Ustadz Wafi ini luar biasa terima kasih Ustadz Wafi atas kesediaannya dan juga terima kasih Ustadz Wafi dengan senang hati dan sangat ikhlas membagi ilmu terhadap kita semua luar biasa apalagi yang Luga tadi wih langsung bergairah saya dan perlu kita ketahui teman-teman ini Rum Islam tidak ada sedikit pun hujatan dan tidak ada sedikit pun serang-menyerang terhadap pendeta Kezia walaupun kita semua lihat pendeta Kezia sendirian di atas karena gak ada Oten yang mau naik parah parah sister gak ada sedikit pun Oten yang mau nemenin aduh agak kecewa juga saya sama teman-teman Kristen kenapa gak mau nemenin gak sendiri karena apa juga ya sister ya mungkin ada beberapa mungkin yang merasa sensitif takut bagaimana gitu kan ada yang sibuk gitu ya sebenarnya gak apa-apa siap oke terima kasih untuk Kustat Wafi untuk penutupan yang luar biasa sekali mari kita dengarkan juga kesimpulan dan juga closing statement dari pendeta muda Kezia saya berikan waktu dan saya persilahkan oke thank you baru baru terpujilah engkau Tuhan Allah jadi begini kepada teman-teman semuanya teman-teman muslim maupun Kristen sebenarnya poin yang paling penting yang sangat krusial di dalam Yahudi orang Israel ataupun orang Kristen itu adalah tentang keselamatan maka apapun katanya poinnya itu adalah bicara tentang keselamatan kenapa ini harus didalamin ya karena pada saat Adam itu diciptakan dalam literasi muslim juga ada saya baca Adam itu diciptakan dari tanah empat penjuru katanya kalau gak salah ya kalau salah di dalam literasi yudaisme juga Adam itu diciptakan dari tanah empat penjuru ya nah jadi kalau ingat ada satu narasi dari Nikolas Tesla ya kalau Anda itu mengerti tentang energi Anda pasti tahu rahasia alam semesta energi itu saling menular dan tarik menarik ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa semua sistem di dunia ini itu sudah rusak darah Adam itu sudah tercemar sistem semua sudah rusak yang pada awalnya Tuhan katakan ya itu baik ya buktinya apa faktanya sekarang tidak mungkin ada pemerkosaan pemegalan pembunuhan dan segala macam ya kalau memang semua itu masih baik-baik saja makanya dalam iman kami Kristen ada di Alkitab dikatakan sejak dalam kandungan pun diperanakan itu kami sudah tercemar dalam dosa jadi kita itu membawa konsekuensi sumbernya itu sudah rusak sudah salah apalagi ke bawahnya inilah yang mau dibulihkan nah ketika Adam itu jatuh Tuhan bilang kalau pada saat kok makan buah itu kok akan mati itu masuk ke seol seol itu di bawah bumi bisa nanti lihat di google di bawah bumi itu dunia kegelapan dunia alam maut dunia orang mati nah Adam itu harusnya masuk ke sana jadi Tuhan itu menawarkan penebusan keselamatan karena darah Adam Adam artinya Adam itu darah darah Tuhan itu pun ada pada Adam makanya Tuhan harus melakukan penebusan darah nah manusia tidak mampu memperbaiki tidak mampu menebus dirinya sendiri harusnya sudah masuk menjadi alam maut bagian kegelapan tadi maka harus Tuhan lah karena dia pemilih alam semesta ini yang melakukan penebusan melakukan keselamatan jadi nabi baik dalam perjanjian lama ataupun di perjanjian baru ataupun juga rasul poinnya sebenarnya semua hanya menyampaikan tentang keselamatan dimana keselamatan itu adalah Yahofa dalam perjanjian lama yang adalah Yesus juruselamat itu sendiri karena dia adalah Yahweh Yahofa dari perjanjian lama dialah yang melakukan penebusan setelah dia melakukan penebusan dipulihkan kita tidak lagi menjadi bagian kebinasaan itu tetapi kita masuk ke dalam kehidupan kekal hanya satu poinnya keselamatan nabi-nabi menceritakan menyampaikan keselamatan dan itu ada pada Yesus pada Yesus itu sendiri itu dari agama keimanan kami itu aja teman-teman Pak Ustadz moderator thank you saya juga mengucapkan terima kasih untuk partner saya yang tadi beruntuk suka mungkin ada kegiatan juga teman-teman ada dari Masyandik ada itu aja yang sudah men-support thank you luar biasa terima kasih untuk pendeta muda kita luar biasa kita juga mengutip sedikit kurang banyaknya ilmu yang disampaikan untuk teman-teman Kristen lihatlah inilah cara berdiskusi dengan santu dan benar jangan modal congor oke terima kasih pendeta muda Kezia wah saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi karena benar-benar Masya Allah Alhamdulillah berjalan dengan semoga tahun depan semoga tahun depan pendetanya jadi Ustadzah amin paling besar Ustadzahnya bawa nama Yesus ya cuma cantik soalnya begini pendeta dirimu cantik apalagi cantiknya bener oke baik luar biasa Masya Allah terima kasih Alhamdulillah syukur Allah teman-teman kesekalian karena diskusinya kita sudah selesai tapi saya ingin sekali mendengarkan tanggapan dari para Ustadz dan juga para gurunda-gurunda kita saya ada Om Dito yang dari tadi sudah menunggu disini Om Dito saya persilahkan untuk memberikan tanggapan terbaiknya nanti akan ada Ustadz Alif dan juga Bunda Rahma kemudian nanti kalau ada teman-teman Kristen yang mau memberikan atau menambahkan dari sesuatu yang kalian lihat tadi silahkan minta permintaan nanti akan saya rolling dengan yang ada di atas silahkan Om Dito Om Dito monitor sepertinya Om Dito jauh dari pendeta kan aduh salvo sorry sepertinya Om Dito jauh dari perangkat ya oke saya mau minta dari Ustadz Alif banget nih gurunda kita juga Masya Allah Assalamualaikum Ustadz Alif selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok pake banget sih Masya Allah oke Ustadz Alif boleh minta tanggapannya dari diskusi yang Ustadz dengarkan dan juga mungkin ada tambahan dari perangkat silahkan tanggapanku tentu diskusi seperti ini adalah yang sebenarnya menarik kita berusaha mengedukasi halayak ya atau saudara kita yang menyimak namun saya izin sedikit ya tadi dari Ibu PDM di closing statement ketika membahas tentang manusia itu sudah rusak atau sudah berdosa dan lain sebagainya kan gitu bahkan dari sejak kandungan nah saya cuman mengutip satu ayat di kitab Ibu sendiri Ibu PDM mohon maaf menurut Anda ini bagaimana boleh kan ini moderator atau cukup bilang Ibu PDM cantik aja gitu udah cukup enggak tentu di persilahkan Ustadz Alif apapun itu tanggapan kritik atau masukkan silahkan baik 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 terima kasih yang istrinya Yeremia 1 nomor 5 disitu dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau nah di dalam kitab Anda sendiri disini dikatakan tidak ada kesalahan pada bayi yang berada di dalam kandungan bahkan Nabi Yeremia sendiri ketika dia mau lahir dia sudah kudus artinya tidak ada kerusakan tidak ada istilah mewarisi dosa dan sebagainya silahkan mungkin ibu tanggapi ketika tadi mengutip satu ayat dari ajaran siapa tadi saya lupa saya ingin ibu PDM juga mengutip Yeremia satu nomor lima apa yang Anda pahami di ayat tersebut karena disini saya baca justru menghapus dosa waris ketika seorang bayi yang baru lahir gitu sekian terima kasih boleh langsung jawab kos silahkan di oke ya itu ada di masmur thank you pak pak ustad juga ya thank you pak ustad itu ada di masmur 51 ayat 7 sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa aku dikandung ibuku nah kita harus masuk dulu arti kudus kudus kados itu artinya dipisahkan itu ya itu dipilih untuk dipisahkan misalnya seperti Yeremia dia dipilih itu diangkat ya itu menjadi curu bicara yaitu dipisahkan dikuduskan baik dari kehidupan ya dan segala macam supaya misalnya gini contoh di lingkungan itu banyak sekali penyemuan berhala maka aku itu harus dikuduskan kados dipisahkan dikhususkan supaya aku itu beda jangan seperti itu tidak ikut masuk ke dalam berhala-berhala itu itu salah satu contohnya gitu ya misalnya nabi pelihat itu kan itu harus berbeda dong dengan awam-awam ya baik secara semua secara lifestyle iman ya semuanya dalam hal apa saja itu harus berbeda dikhususkan dipisahkan itu sih artinya sebenarnya berada jadi dikuduskan kados itu bukan artinya dia tidak berdosa ya itu banyak yang salah kaprah soal itu oke izin Ustadz Alif saya disklaim teman-teman teman-teman yang dilakukan penutup antara diskusi Ustadz Wafi dengan pendeta muda keziaya jadi kalau ada kelanjutan pertanyaan itu sudah keluar dari konteks teman-teman yang dibawa biar lebih kondusif karena memang ini Ustadz Alif mempertanyakan closing statement yang dibawakan oleh pendeta muda jadi itu tidak apa-apa memang seperti itu kan dan dasarnya karena Eremia kan dipilih disitu kan ditugaskan menjadi nabi itu bicara tentang pilihan khusus itu berada bukan masalah dosa itu ada oke ya jadi dikuduskan itu maksudnya apa dikuduskan itu kan disucikan dikursikan sebenarnya bukan itu kudus kadus itu artinya dipisahkan dikhususkan misalnya kayak kita misalnya kita kasih contoh yang simple aja gitu ya misalnya kita punya siswa gitu ya misalnya kita ambil satu nih dia menjadi ketua kelas atau apa gitu itu sudah masuk dikhususkan dipilih dipisahkan itu sih itu sih coba bisa buka jadi kalau ada istilah kodus berarti ruah yang khusus ya terpilih dipisahkan contohnya jadi jadi melebar nanti kalau aku dikasih izin untuk makanya kalau saya lihat di versi bahasa Arabnya juga disini menggunakan kata kodasa sama dia disucikan dibersihkan gitu jadi tidak ada masalah cuman saya baru tahu kalau kata kodes itu atau kudus itu diartikan sebagai apa dihususkan dipisahkan nah itu larinya dari grammar terjemahannya mana ya sebenarnya suci itu nanti adalah klimaks tujuan dari dikuduskan ya kita contohnya nih misalnya seperti saya gitu ya ini kan ya kita semua ini kan pasti mungkin punya entah punya dosa masa lalu punya kesalahan masa lalu gitu ya dan mungkin di ruang lingkup pergaulan kita itu misalnya banyak yang mabukan banyak yang mungkin jual diri atau segala macam nah ketika kita memisahkan diri menguduskan mengkhususkan diri ya pada akhirnya nanti ini kan menuju kepada suci itu jadi suci ini jadi kudus ini jalan menuju kesucian itu begitu dia berada kalau dibilang suci kita tidak ada yang suci tapi disucikan suci nanti itu ketika kita sudah tidak di dimensi ini lagi selama kita masih di dalam daging di dalam materi ini yang seperti ini kita semua itu sudah tercemar kita sudah rusak begitu itu dalam bahasa hebraninya juga menggunakan kata kodes ya kados ya betul orang krisis sendiri salahkan dikira kados itu tidak berdosa tidak besar salah itu jadi tetap berdosa maksudnya disini tetap berdosa kalau untuk manusia tetap manusia semua berdosa Roma 33 semua manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan sesuai dengan Mas Mutari dalam kandungan di peranak kampung tetap berdosa tetap berdosa makanya kita butuh keselamatan kalau dalam kekirisan itu kita kan gak bisa gini ya dalam perspektif kami kan kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri mensucikan diri kita sendiri gak bisa karena kita satu hari berapa kali sih kita bikin salah si dosa kita tuh banyak kali gimana caranya kita mensucikan diri kita kita hari ini kita berbuat baik pun misalnya kita bikin misalnya orang krisis pun adanya puasa ada orang kita berpuasa satu hari 40 hari mau puasa segala macam besok-besok ada gak kemungkinan kita berbuat dosa jatuh kadang dosa lagi kemungkinan ya pasti ada kan jadi kita gak bisa menguduskan diri kita mensucikan diri kita sendiri saya kembalikan aja ke moderator takutnya nanti kalau saya tanggapin agak makin panjang menarik kalau dibahas semakin jauh ini terima kasih pendeta muda KZI terima kasih juga Ustadz Alif Masya Allah mungkin nanti akan dibahas setelah kita lanjut lakukan penerapan yang ini dulu saya juga mau minta dulu tanggapan dari Om Dito Om Dito monitor sudah disini Om Dito diberikan tanggapan pertanyaan ataupun kritik gak apa-apa cuman ya itu jawabnya hanya beberapa waktu aja ter ini ya terbatas kalau diteruskan kalau diteruskan kapan pendeta GZI mau makan itu siap 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 dari tadi soalnya makan makan wafer minum kayak belum keselak pertanyaan lagi gitu sambil tutup cam aja mungkin iya enggak maksudnya sambil ditutup camnya lalu ibu sambil makan juga gak apa-apa lebih enak komunikasinya interasinya apa ya lebih enak kalau kelihatan body language-nya gitu ya pasti lebih dapat lagi energinya gitu baterainya tinggal 9% tapi nyanyi HP oh siap siap nanti saya akan minta sumbangan yuk minimal sampai 50% yuk saya sumbang 10% oke baik masya Allah kita tutup diskusinya sampai sini ya pendeta muda Kezia saya akan menyatakan beberapa hal yang mungkin tadi sedikit saya lihat sebenarnya diskusi ini ada berapa kali membawa paradoks ada dua kali paradoks dan ada dua kali strawman ada satu kali adhabidem saya tahu orang yang tahu dialektika maksudnya etika dialektik pasti tahu dimana celah-celahnya kalau tadi nyimak dengan baik so thank you untuk Ustadz Raffi thank you untuk semuanya dan thank you juga untuk pendeta muda Kezia Masya Allah saya juga mohon maaf sebagai moderator apabila ada salah kata dan juga kalimat yang tidak menyenangkan entah itu disengaja ataupun tidak dan saya akan minta penutupan dari Ustadz Alif kemudian kalau mau melanjutkan diskusi dengan para otak nanti akan saya naikkan Ustadz Alif Ustadz Raffi nanti saya minta waktunya ya izin sekarang saya serahkan dulu terhak kepada saya moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam